Satu bulan terakhir ini kebakaran banyak melanda permukiman padat di Jakarta. Bukan hanya materi, korban jiwa pun melayang. Warga Dimbau lebih cermat dalam memelihara instalasi listrik, mengingat lebih dari 60 persen penyebab kebakaran di Jakarta akibat korseleting. Kebakaran permukiman yang merenggut korban jiwa akhir-akhir ini kerap terjadi di Jakarta. Yang terbaru adalah tewasnya empat penghuni rumah saat si jago merah melalap dua rumah semi permanen di Jalan Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Empat orang yang masih satu keluarga itu terjebak di lantai dua bangunan. Selesai menjalani otopsi di rumah sakit Polri, keempat jenazah yang terdiri dari ayah, ibu, serta dua anak dengan usia 8 tahun dan 3 tahun di Makam Kampihat Keluarga Sabtu Sore. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara dipicu korseleting listrik. Untuk penyebab kebakaran masih kita dalami, namun dari hasil keterangan saksi, dugaan sementara dibakar korseleting listrik. Namun demikian kita masih dalami penyebab kebakarannya secara sains tipik. Tak hanya di Jakarta Utara, kebakaran di permukiman padat juga meluluh lantakan puluhan rumah di kawasan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Dalam peristiwa pada pertengahan Oktober itu, lima orang meninggal dunia. Kala kejadian, para korban diduga sedang tidur lelap, sehingga tak simpat mengelamatkan diri. 70 kakak terdampak rumah sekitar 37 rumah yang terdata pada pagi ini, dan ada lima korban jiwa yang hangus terbang. Beberapa hari kemudian, kebakaran kembali terjadi di Jakarta Barat. Api membakar permukiman di Gerogol, Petamburan. Belasan kamar indekos, empat bangunan ruko, serta sembilan rumah kawasan padat penduduk Jalan Utama Sakti, Ludes. Akibat insiden ini, seorang pria penghuni kontrakan berusia 21 tahun asal berbes, dewas terpanggang. Jenazahnya dibawa ke rumah sakit Polri guna autopsi. Berdasarkan data Dinas Penanggulan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, kebakaran di permukiman Jakarta banyak disebabkan oleh korseleting listrik. Karena itu, biasakan untuk merawat instalasi listrik rumah secara berkala, dengan meremajakannya di tangan teknisi yang tepat. Sejujurnya kurang lebih 15-17 tahun itu, instalasi listrik yang ada di rumahnya harusnya diganti. Nah, yang selama ini mungkin jarang terjadi itu. Oleh karena itu, dengan beban yang semakin berat menggunakan arus listrik, itulah yang akan menyebabkan konstrasi listrik. Pastikan alat pemadam api ringan atau apar tersedia di lingkungan permukiman. Pelajari penggunaan apar. Jika terjadi kebakaran, jangan panik. Segera padamkan menggunakan apar. Namun, jika api terlanjur membesar, segera hubungi petugas damkar. Tim Liputan melaporkan.